Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rambi Manisei Channel Kali ini kita akan sharing informasi buat teman-teman bagaimana cara membuat bendungan sederhana hidroelektrik Dengan bendungan sederhana ini bisa menghasilkan daya listrik yang cukup memadai untuk kebutuhan sehari-hari Dengan aliran air yang sangat kecil Yang kita tampung sendiri dari genangan air atau mata air yang sangat kecil sekali Sehingga kita bisa mengubah aliran air yang kecil itu untuk membangkitkan tenaga listrik yang lumayan Mari kita saksikan videonya Pertama sekali kita melakukan pengukuran Kemudian membuat kira-kira sebesar apa bendungan yang akan kita buat untuk bisa menampung air atau penkenangan air yang kecil Kita melakukan pembulkan air sehingga kenangan air bisa terkumpul di bendungan yang akan kita buat nantinya Kemudian langkah berikutnya kita menggunakan bendungan apakawat dan bisi behel Untuk membuat konstruksi sederhana Untuk membuat konstruksi sederhana Menghasilkan bendungan yang sangat unik dan sangat kecil sekali Bisi-bisi kita potong-potong dan kita kuat Untuk agar bendungan nanti bisa kuat Bisa kita gunakan juga bisi-bisi kecil Karena bendungan yang akan dibagi itu tidak terlalu besar Karena air sudah kita blok agar tidak mengalir Sehingga kita bisa melakukan konstruksi sederhana Melakukan pengecoran kecil-kecilan ya Bisi kita susun Sebagai tulang-tulang beton nanti Yang akan kita melakukan pengecoran Kita pakai grip leg atau papan Untuk menampung adukan semen Pada saat pengecoran Kemudian kita melakukan Mengadukan semen Dan pasir Dan kita masukkan ke Konstruksi Tadi Dan dilakukan pengecoran sederhana ya Kemudian teman-teman Tunggu sampai kering Sehingga Sekitar 24-25 5 jam kemudian Semen nanti akan mengeri Dan bendungan Sudah selesai Kemudian kita buat konstruksi Untuk aliran keluar dari bendungan tersebut Yang nantinya digunakan untuk memukar turgin Turginnya juga tidak terlalu besar Sangat dijaksikan Kemudian air sudah mulai mengumpul Kita siapkan paralon Dengan Posisi Ataupun bentuk seperti Yang teman-teman lihat Kemudian kita siapkan colokan Yang disambungkan ke turbin Yang tadi kita sudah siapkan Teman-teman bisa lihat Bentuk penipaan yang dilakukan Disana ada Tempat generator yang 220 volt Kemudian di bawahnya Aliran air keluar dari bendungan Kita sambungkan Dari generator ke Colokan Untuk output dari generator Nantinya akan kita gunakan Untuk elektrik keluar Kemudian kita buka Keran bendungan Sehingga air akan mengalir Menurut pipa Dan memutar Generator 220 volt tadi Sekarang otomatis Generator tersebut Mengeluarkan Tenaga listrik Yang bisa kita gunakan Itu Menyalakan bolam-bolam ini Bolam yang kita gunakan Saat ini adalah Tiga bolam Seratus watt Berarti sudah ada Tiga ratus watt itu Ternyata Pekerjaan yang sangat sederhana ini Bisa menghasilkan Kekuatan listrik yang lumayan Mantap Sharing Is scary Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.